Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tak sekalipun melupakanku kau menuntun langkanku Kau menuntun langkanku Ku tak pernah sendiri Ku tak pernah sendiri Kau tak tinggalkanku Tak sekalipun melupakanku Tak sekalipun melupakanku Ku tak akan pernah menyerah Ku tak pernah menyerah Sampai ku lihat kau bekerja Ku tak pernah menyerah Aku tak pernah menyerah Ku percaya Tak sekalipun melupakanku Kau menuntunlah kaku Ku tak pernah sendiri Kau tak tinggalkanku Ku tak akan pernah menyerah Sampai ku lihat kau bekerja Ku percaya mujizat kenyataan Ku tak akan berhenti percaya Ku tak akan pernah menyerah Sampai ku lihat kau bekerja Ku percaya mujizat kenyataan Ku tak akan berhenti percaya Ku tak akan berhenti percaya Terima kasih Tuhan Kami diingatkan untuk tetap percaya kepadamu Karena pengharapan di dalam Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Orang yang percaya kepada Tuhan Tidak akan dikecewakan Roma 11 Oleh karena itu aku bertanya Apakah Elohim telah menolak umatnya Tentu tidak Sebab aku sendiri juga orang Israel Dari keturunan Abraham Suku Benyamin Elohim tidak menolak umatnya Yang telah dia kenal sebelumnya Tidak tahukah kamu Apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia Betapa ia memohon kepada Elohim Tentang Israel Dengan berkata Ya Tuhan Mereka telah membunuh nabi-nabimu Menghancurkan mesbah-mesbahmu Dan tinggal aku sendiri Dan mereka memburu nyawaku Namun apa jawaban Elohim kepadanya Aku telah menyisakan 7000 orang Yang tidak pernah sujud menyembah Baal Demikian juga pada masa sekarang ini Ada orang-orang pilihan Yang disisakan oleh karena anugerah Jika karena anugerah Maka itu bukanlah hasil dari perbuatan Jika tidak demikian Maka anugerah bukan lagi anugerah Lalu bagaimana Israel tidak menemukan apa yang mereka cari Tetapi orang-orang pilihan menemukannya Sementara yang selebihnya Hatinya telah dikeraskan Sama seperti yang telah tertulis Tuhan memberikan roh Yang membuat mereka tertidur lelap Sehingga sampai hari ini Mata mereka tidak melihat Dan telinga mereka tidak mendengar Dan Daud berkata Biarlah meja jamuan mereka Menjadi jerat dan perangkap Serta menjadi sandungan Dan pembalasan bagi mereka Biarlah mata mereka digelapkan Sehingga tidak melihat Dan punggung mereka selalu membungkuk Selanjutnya aku berkata Apakah mereka tersandung Sehingga mereka jatuh? Tentu tidak Tetapi oleh karena kesalahan mereka Keselamatan dapat sampai kepada Bangsa-bangsa bukan Yahudi Untuk membuat mereka cemburu Jika kesalahan mereka Adalah kekayaan bagi dunia Dan kegagalan mereka Menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa Bukan Yahudi Betapa lebih lagi Kesempurnaan mereka Sebab aku berkata kepadamu Hai bangsa-bangsa bukan Yahudi Sebagai rasul Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi Aku menjunjung tinggi pelayananku Jika sekiranya aku dapat Membuat orang-orang yang sebangsa Denganku secara jasmani Menjadi cemburu Dan dapat menyelamatkan Beberapa orang dari mereka Sebab jika penolakan mereka Berarti pendamaian bagi dunia Maka apakah arti penerimaan mereka Jika bukan kehidupan dari kematian? Dan jika roti sulung itu kudus Seluruh adonannya juga kudus Dan jika akar itu kudus Cabang-cabangnya juga kudus Namun jika beberapa cabang Telah dipatahkan Dan engkau sebagai pohon zaitun liar Dicangkokkan diantara mereka Dan turut mendapat bagian dalam akar Dan geta pohon zaitun itu Maka janganlah bermegah Terhadap cabang-cabang itu Tetapi jika engkau bermegah Ingatlah Bukanlah engkau yang menopang akar itu Melainkan akar itulah yang menopang engkau Lalu engkau akan berkata Cabang-cabang itu dipatahkan Supaya aku dapat dicangkokkan Baiklah Mereka telah dipatahkan Oleh ketidakpercayaan Tetapi engkau Telah ditegakkan oleh iman Janganlah menjadi sombong Tetapi hormatilah Sebab jika Elohim tidak merasa sayang Terhadap cabang-cabang asli Maka dia juga tidak merasa sayang Terhadap engkau Oleh karena itu Perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh Dan sebaliknya Kebaikan terhadap engkau yang tetap tinggal di dalam kebaikannya Jika tidak Engkau pun akan dipotong Jika mereka berhenti tidak percaya Maka mereka akan dicangkokkan Sebab Elohim mampu untuk mencangkokkan mereka kembali Sebab jika engkau yang secara alamiah berbeda Telah dipotong dari pohon zaitun liar Dan dicangkokkan ke dalam pohon zaitun asli Terlebih lagi mereka yang secara alamiah adalah cabang asli Tentu akan dicangkokkan ke dalam pohon zaitun mereka sendiri itu Saudara-saudara Aku tidak mengharapkan Bahwa kamu tidak mengetahui rahasia ini Supaya kamu tidak menganggap diri bijaksana Sebab kekerasan hati sebagian Israel Telah berlangsung sampai jumlah yang masuk Dari bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi genap Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan Sama seperti yang telah tertulis Dari Sion akan datang pembebas Dan dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yaakub Dan inilah perjanjianku dengan mereka Ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka Memang menurut Injil mereka adalah seteru karena kamu Tetapi menurut pilihan mereka adalah yang dikasihi Karena para leluhur Sebab Elohim tidak pernah menyesali karunia anugerah dan panggilannya Sama seperti kamu pun dahulu tidak taat kepada Elohim Sekarang kamu beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka Demikian pula mereka sekarang tidak taat Supaya melalui kemurahanmu mereka pun menerima kemurahan Karena Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan Supaya dia dapat memberi kemurahan kepada semua orang Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Elohim Betapa tak terduga keputusan-keputusannya Dan tak terselami jalan-jalannya Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang telah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang memberi sesuatu kepadanya Dan ia harus membayarnya kembali? Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Roma 12 Aku menasihati kamu, saudara-saudara, oleh kemurahan Elohim Agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim Itulah ibadahmu yang sejati Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna Karena anugerah yang diberikan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu Agar tidak berfikir melampaui yang seharusnya difikirkan Melainkan berfikir jernih Sebagaimana Elohim telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang Sebagaimana kita mempunyai banyak anggota di dalam satu tubuh Dan setiap anggota tidak memiliki fungsi yang sama Demikian juga kita Yang walaupun banyak anggota Adalah satu tubuh di dalam Kristus Dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain Sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kita Kita mempunyai karunia yang berbeda-beda Jika karunia bernubuat Bernubuatlah sesuai dengan takaran iman Jika karunia untuk melayani Layanilah Jika karunia mengajar Ajarlah Jika karunia menasehati Nasihatilah Jika membagi-bagikan sesuatu Lakukanlah dalam ketulusan Jika memimpin Lakukanlah dengan rajin Jika untuk menunjukkan kemurahan Lakukanlah dengan sukacita Hendaklah kasih itu tanpa kemunafikan Tinggalkan yang jahat Dan berpeganglah pada apa yang baik Tunjukkanlah kasih sayang Seorang terhadap yang lain Dengan kasih persaudaraan Yaitu dengan saling mendahului dalam memberi hormat Dengan kerajinan yang tidak surut Menyala-nyala dalam roh Layanilah Tuhan Bersukacita dalam pengharapan Tabah dalam kesukaran Bertekun dalam doa Berbagilah dengan orang-orang kudus Dalam kebutuhan mereka Berilah tumpangan Berkatilah mereka yang menganiaya kamu Berkatilah dan jangan mengutuk Bersukacitalah dengan yang bersukacita Dan menangislah dengan yang menangis Sehati sepikirlah seorang terhadap yang lain Janganlah berfikir terlalu tinggi Namun jadilah sama dengan mereka yang sederhana Janganlah mengagap diri bijak menurut ukuranmu sendiri Janganlah membalas kepada siapapun Kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah yang baik dihadapan semua orang Sedapat mungkin Jika hal itu bergantung padamu Berdamailah dengan semua orang Saudara yang terkasih Janganlah kamu menuntut balas Berilah tempat bagi murka Elohim Sebab telah tertulis Pembalasan adalah hakku Akulah yang akan membalas Demikianlah Tuhan berfirman Oleh karena itu Jika musuhmu lapar Berilah ia makan Jika ia haus Berilah ia minum Sebab dengan melakukan hal itu Kamu akan menumpukan bara api Di atas kepalanya Janganlah biarkan kejahatan pengalahkanmu Tetapi kalahkanlah kejahatan Dengan kebaikan Roma 13 Biarlah setiap orang Tunduk pada pemerintah yang ada di atasnya Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Elohim Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Elohim Oleh sebab itu Orang yang melawan pemerintah Sesungguhnya ia menentang ketetapan Elohim Dan mereka yang menentang Akan menerima hukuman atas dirinya Sebab pemerintah bukanlah ancaman bagi yang berbuat baik Melainkan bagi yang jahat Maukah kamu tidak takut pada pemerintah? Lakukanlah yang baik Maka kamu akan mendapat pujian daripadanya Karena pemerintah adalah pelayan Elohim bagimu demi kebaikan Tetapi jika kamu melakukan yang jahat Takutlah Karena bukan tanpa sebab ia menyandang pedang Pemerintah adalah pelayan Elohim Yang membaleskan murkanya kepada orang yang melakukan kejahatan Oleh sebab itu Tunduklah Bukan hanya karena takut dihukum Tetapi juga karena hati nurani Karena hal inilah kamu juga membayar pajak Yaitu karena mereka adalah para pelayan Elohim Yang mengabdikan diri untuk pekerjaan yang demikian Bayarlah kepada semua orang Apa yang harus kamu bayar Pajak kepada yang berhak menerima pajak Cukai kepada yang berhak menerima cukai Rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut Rasa hormat Kepada yang berhak menerima rasa hormat Janganlah berhutang kepada siapapun Tetapi kasihilah seorang terhadap yang lain Karena sesungguhnya Orang yang mengasihi orang lain Telah menggenapi hukum Taurat Sebab telah tertulis Jangan berzinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan bersaksi dusta Jangan mengingini Dan seandainya ada suatu perintah yang lain Itu semua sudah terangkum dalam firman ini Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri Kasih tidak melakukan yang jahat kepada sesama Karena itu, kasih adalah penggenapan hukum Taurat Ketahuilah Bahwa waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba Sebab sekarang Keselamatan sudah lebih dekat kepada kita Daripada saat pertama kali kita percaya Malam telah semakin larut Dan siang telah menjelang Karena itu, marilah kita menanggalkan Perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup sebagaimana mestinya Seperti pada siang hari Bukan dalam pesta pora dan kemabukan Bukan dalam tindakan asusila Dan perbuatan mesum Bukan dalam perkelahian Dan iri hati Tetapi kamu Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Dan janganlah membuat hayalan Untuk memuaskan nafsu kedaginganmu Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat bagi Yesus pada hari ini Tetaplah bertekun Untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari Saya percaya Sepanjang hari ini Hikmat dan urapan Tuhan Menyertai kita Hingga apapun yang kita kerjakan Dibuat Tuhan berhasil Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat pagi Yesus Jangan lupa untuk subscribe Dan share tayangan ini Kepada rekan dan kerabat saudara Tulislah komentar yang membangun Pada tayangan ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih